Intro Salam Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Saya mengajak saudara untuk melihat satu ayat Di kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur Saudara, seringkali kita menempatkan doa di urutan terakhir sesudah kita berusaha secara maksimal Kita berharap bahwa Tuhan akan menyempurnakan dan membuat segala usaha kita menjadi suatu mujizat Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup bertekun dalam doa sebagai gambaran dari iman yang hidup Saudara, ketekunan merupakan perisai yang kokoh bagi sikap hati yang mengerutu Mempersalahkan Tuhan dan mogok berkomunikasi dengan dia Ketekunan dalam berdoa dilakukan dengan cara menyertakan ucapan syukur di dalam doa Sebagai contoh, epafras misalnya Yang bergumul dalam kehidupan doanya Meyakini bahwa apapun dan kapanpun doanya dijawab Semuanya itu merupakan kehendak Tuhan bagi kebaikannya Kita lihat di ayat 12 Di kolosep pasalnya keempat dikatakan begini Salam dari epafras kepada kamu Ia seorang dari antaramu Hamba Kristus Yesus Yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu Supaya kamu berdiri teguh Sebagai orang-orang yang dewasa Dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah Bagi Rasul Paulus Mitra doa merupakan gambaran kesatuan hati umat Tuhan Tiga hal yang diminta Rasul Paulus dalam pergumulannya saat itu Yang pertama, agar Allah membuka pintu bagi pemberitaan Injil Yang kedua, agar ia memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus Dan yang ketiga, agar pesan Injil yang disampaikan Dapat dimengerti dengan jelas oleh para pendengarnya Itu saudara bisa baca di ayatnya yang ketiga Di kolose pasalnya yang keempat Dikatakan, berdoa lah juga untuk kami Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus Yang karenanya aku dipenjarakan Saudara, sudahkah ketekunan dalam berdoa membuat saudara memahami Kehendak Allah dalam hidupmu? Karena itu milikilah jam doa Dan alamilah kuasa doa yang mengubahkan hidupmu Dengan cara melatih hidup bersyukur dalam segala hal Amen Relasi dengan Tuhan harus dilihat juga dalam relasi dengan sesama Dimana seorang percaya harus menjadi alat di tangan Tuhan Yang menjawab doa-doa dalam segala situasi kehidupan Karena itu saudara juga berdoa untuk saya Supaya Allah membuka pintu bagi pemberitaan Injil Yang mau saya sampaikan di daerah-daerah Yang sudah menjadi target pemberitaan Injil Juga saudara boleh berdoa supaya Saya memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus Kapanpun, dimanapun saya pergi dan berada Saudara juga berdoa agar pesan Injil yang disampaikan oleh saya nanti Dapat dimengerti dengan jelas oleh para pendengarnya Artinya saudara berdoa supaya saya diberi hikmat Ya diberikan pengetahuan surgawi Amen Jadi mari kita sama-sama berdoa Berdoa Supaya benar-benar kita menjadi orang yang bertekun dalam doa Karena dikatakan tadi bahwa Bertekunlah dalam doa Dan dalam segala itu Dan dalam pada itu berjaga-jagalah Sambil mengucap syukur Jadi marilah kita bertekun dalam doa hari-hari ini saudara Amen Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami diajarkan untuk Kami bertekun di dalam doa Dan dalam pada itu kami mengucap syukur Situasi yang tidak menentu Situasi yang membuat kami galau Ya bingung Bahkan juga membuat kami ketakutan Banyak orang yang sedang ketakutan hari-hari ini Tetapi ketika kami bawa semua dalam doa Kami bertekun dalam doa dan mengucap syukur Maka kami akan mengalami Yang namanya damai sejahat terasuka cita Berkati seluruh sahabat Galilea Dimana saja mereka berada Berkati kesehatan mereka Rumah tangga mereka Ekonomi mereka Dan berkati keturunan-keturunan mereka Orang tua Suami, istri, anak-anak, cucu, mantu Semuanya diberkati Terima kasih Tuhan Engkau baik bagi setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya